Apakah anda suka makan Westafel? Hmm, greget sekali. Ternyata Westafel yang pecah bisa diperbaiki menggunakan mie instan. Loh, enak sekali. Aku suka Westafel. Kita putar dulu intronya ya. Pakai lagu yang lain kalau bisa. Indomie, indomie seleraku Indomie dari dan bagi Anak Indonesia Sudah. Video ini sempat viral bulan lalu di Instagram dan di Twitter. Karena di Youtube yang viral, ikan cupang. Dimana di video itu memperlihatkan seorang manusia yang memperbaiki Westafelnya yang sedang pecah dengan menggunakan mie instan. Dilansir dari detikfood.com yang juga melansir dari laman Munchies mengatakan bahwa video orang memperbaiki Westafel yang rusak dengan mie instan ini berhasil menarik perhatian banyak orang. Wah, berarti banyak sekali ya orang yang Westafelnya rusak. Banyak orang yang menganggap video ini tidak masuk akal. Biasanya mie instan kita pakai buat makan nasi. Lah, kok ini bisa menjadi bahan yang keras untuk menambal Westafel? Sungguh otak saya tidak sampai ke situ. Eh, saya curiga. Jangan-jangan, ini cuma prank. Prank Westafel matrek. Tapi menurut salah satu netizen yang tidak mau disebutkan namanya bernama Pinapple Delivery, dia membenarkan bahwa mie instan yang masih mentah bisa digunakan untuk memperbaiki beberapa benda. Ia menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai salah satu perancang benda untuk Universal Studio. Ia menunturkan bahwa hal ini merupakan hal yang wajar sebagai art direktor untuk memperbaiki benda. Karena di dalam film, biasanya kita suka sekali menghancurkan benda. Aku suka makan Westafel. Beberapa perancang ini biasanya menggunakan isi-isian untuk menambal. Ya, bisa pakai benda apa saja. Tapi biasanya kita menggunakan benda-benda kecil untuk menjadi tambalan. Apapun itu, yang penting bisa dipakai menambal. Gigimu. Nah, di video itu kebetulan mie instan yang dia pakai nambal. Gigimu. Selain mie instan, bisa juga kita pakai tepung, kemudian ditambahkan soda kue agar lebih mengembang. Jangan lupa berikan sedikit garam. Eh, malah jadi bakwan. Kata Pinapple Delivery sambil ngelawak. Tidak lupa, sebagai perkat kita berikan lem di permukaannya dan didiamkan selama beberapa waktu. Jangan diajak bicara dong, biarkan dia diam. Kemudian, setelah kering ditambah lagi dengan isi-isian dan dilapisi oleh lem sesuai kebutuhan. Begitu seterusnya sampai lapisannya bisa menjadi tebal. Setelah itu, ketika tambalan sudah selesai, bisa dibersihkan dan dibentuk sesuai selera. Lah, kenapa sesuai selera? Kenapa anda berselera melihat Westafel? Westafel, seleraku. Nah, agar tambalannya tidak kentara, kita bisa mengatur warnanya agar sesuai dengan komponen sebelumnya. Biasanya, kami menggunakan cat yang sesuai dengan warna kebutuhan. Selain Westafel, ternyata teknik ini juga bisa dipakai untuk memperbaiki meja berupa meja belajar, meja membaca, meja makan, meja tidur, meja sekolah, meja guru, bodi mobil yang bolong, bahkan bisa juga memperbaiki toilet lama. Tapi kalau toilet lama, ya mending beli yang baru sih. Mau toilet baru cuma 6 ribu? Coba Harvey, kemasan kecil cuma 6 ribu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi beberapa tutorial cara membuat bakwan. Semoga bisa dipraktekan di rumah anda. Yang penting jangan di rumah saya ya. Pelajaran yang dapat kita petik dari video ini adalah jangan buang benda-benda yang rusak di rumah anda. Sebab ternyata benda yang rusak masih bisa diperbaiki. Dan hikmah selanjutnya adalah barang-barang yang sudah rusak belum tentu tidak berguna. Tapi orang yang tidak berguna sudah jelas tidak berguna. Sungguh tidak berguna sekali. Terima kasih telah menyimak video yang sangat berfaedah ini. Dan sampai ketemu di video lainnya. Terima ini. Terima kasih telah menonton!